Biro perjalanan Umroh menyambut baik langkah Arab Saudi yang memberikan sinyal akan membuka perjalanan Umroh. Sejumlah biro perjalanan mulai mencari informasi terkait syarat yang harus dipenuhi untuk membawa calon jemah Umroh. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Sulampua, Azhar Al-Ghazali, menjelaskan telah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan KKP terkait persiapan Umroh. Sejumlah perubahan diperkirakan akan terjadi seperti pengurangan jumlah jemaah dalam rombongan dan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh calon jemaah. Misalkan penambahan pasti ada penambahan. Yang tadi saya jelaskan di awal, kalau diterapkan physical distancing otomatis ada penambahan biaya. Tapi untuk masalah harganya kami belum bisa mengucapkan ataupun menyampaikan karena untuk saat ini belum ada koordinasi antara kami pihak penyelenggara dengan pihak stakeholder ataupun provider yang ada di Arab Saudi sendiri. Masalah swab ataupun apa pasti itu ada. Dan salah satu syarat kita berangkat baik yang domestik ataupun internasional pastikan diadakan swab PCR. Ampur sendiri membawai 46 biro perjalanan Umroh untuk wilayah Sulam, Papua. Sebelum pandemi COVID-19, paket Umroh berkisar 25 hingga 26 juta rupiah untuk satu orang. Nia Rustam, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.